Halo semuanya guys, balik lagi di channel BrailleRigBR dan di video kali ini kita bakal main bus simulator Indonesia lagi dan kalian lihat cuy disini gue recordnya jam 2 subuh ya hampir jam 2 subuh karena gue nungguin ini cuy, eventnya ini mulai ya dan akhirnya sekarang event kemerdekaan bus simulator Indonesia nya udah aktif dan disini kalau menurut info di playstore nya bakal berakhir di tanggal 26 bulan 8 tahun 2024 nah disini gue bakal langsung coba mainin aja oke dan sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dulu klik juga ekon loncengnya cuy biar kalian bisa dapet notifikasi kalau gue upload video baru lagi di channel ini ya dan by the way disini kalau misalnya kalian mainin busitnya itu di event kemerdekaan nanti dia bakal agak lama ya loadingnya layar putih seperti ini gue juga gak tau kenapa sejak eventnya dimulai ini layarnya agak lama cuy loadingnya tapi kalau kalian bisa menunggu beberapa saat nanti bakal loading sendiri ya bakal masuk jadi kalau misalnya kalian mengalami yang kayak gue kayak layar putih gini padahal gue gak pake mod OBB atau mod APK tenang aja kalian tungguin aja nanti bakal masuk sendiri cuy nah seperti ini dia akhirnya masuk sendiri dan bisa kalian lihat disini temen-temen let's go udah ada mini games ya di bagian pojok kanan ya pojok kanan atas disini nah ini bisa kita kecilin bisa kita besarin nah gue bakal coba mainin dulu nih gue gak paham nih ya gue belum juga mainin salah satunya gue bakal coba yang beat it ini gue kurang paham sebenarnya beat it ini maksudnya seperti apa apakah ini seperti lagu-lagu kebangsaan temen-temen let's go oke menggunakan perangkat denger nirkabel dapat menyebabkan jeda pada suara game oke let's go langsung aja oke disini kayaknya ada ini ya cuy kayak musik-musik ini kayak piano tiles gitu oke oke gue bakal coba langkah berani ini ya kita mainkan aja oke agak seperti piano tiles ya dan wah coba kita mainin lagi oke ya ini gue gak paham cuy apakah setiap setiap tombolnya itu harus kita mainin atau gimana oke kita coba main tetetet kok kenapa meleset semua ya ah gue gak paham cuy oh kayaknya kita ininya guys ini kita nekannya pas dia di tombol merah ya di garis merah ini ternyata kita gak boleh sembarangan ya untuk menekannya jadi harus di dalam garis merah ini ternyata ya oke oke ini kayaknya musiknya musik dari maleo sendiri ya temen-temen ya jadi lumayan oke lah ya musiknya dan ini kayaknya gak copyright jadi kayaknya aman-aman aja ini gue gak tau nih batas melesetnya sampai berapa sampai kita bakal kalah ya sejauh ini ini adalah game terbaik gua permainan terbaik gua di game beat it ini ya oke let's go guys udah lumayan banyak juga disini ya oke let's go oke disini gue masih belum kalah-kalah cuy disini kombonya aduh 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 ya 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 kok ini belum kalah-kalah juga ya temen-temen oke kayaknya yang di pojok kiri atas yang ada hijau itu itu kayaknya adalah nyawa kita jadi kalau misalnya kita salah dia bakal berkurang cuy nyawa kita ya oke 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 let's go guys ya 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 banyak 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 salahnya nih kelamaan juga kita main ya kita habisin aja lah nah itu dia temen-temen berapa bintang ke kita oke ternyata 2 bintang ya nah itu dia untuk ke ini ke game yang tadi ya game apa tadi namanya beat it ya sekarang gue bakal coba yang marble mercy ini let's go langsung aja kita pilih dan coba kita mainin guys ini gimana caranya oke dijatuhin dijatuhin nah terus oke dia jadi besar nah aku gak paham nih cuy nah kalau udah penuh kayak gini jadinya gimana guys oke oh kita harus menyamakan dia ya nah kalau nyatu jadi makin besar lagi nah gamesnya kayak gitu-gitu aja dan untuk rewardnya sendiri gue gak paham ya rewardnya nanti bakal jadi apa yang pasti disini masih oke oke aja sih ya gamenya ya walaupun gue kurang paham sebenarnya tujuan dari gameplaynya ini apa apakah kalau misalnya kita bertumpuk maka kita kalah gue kurang paham juga nih cuy ini ada yang masih kecil nih oke let's go guys let's go udah makin banyak yang besar nih udah pada besar ya wow ada yang nyangkut guys sepertinya dan oke udah ada yang besar banget warna kuning jadi gamenya agak seru juga ya kalian bisa mainin nih nah kalau kalian dapet ya dapet rewardnya ya oke lah ya kayaknya bakal menambah ke ini kalian bakal nambah ke uang kalian atau gimana gue kurang paham juga atau gimana ya oke sekarang gue bakal coba untuk ke bagian mapnya gue agak penasaran juga ya sama map untuk event kemerdekaan ini apakah untuk mapnya ini bakal banyak bendera-bendera seperti yang kita lihat di reviewnya atau gimana guys let's go aja harusnya ini udah mulai bisa kelihatan ya di dalam gameplaynya dan sekarang kita mulainya itu di Jakarta guys ya let's go temen-temen ini masih agak lama juga ini loading loading screennya ya buat masuk ke dalam gameplay dari ini gameplay dari buksitnya pastinya dan disini gue pake mod JB5 SDD yang dari KP Projects by the way buat kalian yang pengen mod JB5 ini kalian bisa download linknya ada di deskripsi dan ini modnya keren parah jadi kalian gak usah banyak bacot lagi kalau kalian mau download modnya ada di deskripsi guys ya let's go temen-temen kita akan menuju ke arah Monas ini gue gak tau apakah udah muncul cuy untuk apa event-event kemerdekaannya disini selain game yang tadi ada di garasi ternyata gamenya ada di garasi dia kayak game bisa dibilang kayak game ini lah game ringan gitu lah ya yang bisa kita mainin di dalam game busimulator Indonesia dan gue juga gak tau tadi coin atau point yang kita dapetin itu bisa digunakan untuk apa gue masih agak kurang paham juga ya kan cuy ya oke dan disini kita udah ada di Monas dan mana woy eventnya mana event kemerdekaannya mana temen-temen kok gak ada update-an map ya mana ini mana ini yang kayak di video-video itu mana tolong maleo mana ya 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 gue merasa tertipu guys soalnya gue gak melihat sama sekali ya ada sesuatu disana jadi kayaknya gue bakal cari di map lain ya karena tadi kita di Jakarta gak dapat apa-apa gue bakal coba di Palopo ya gue mainnya jadi sekarang gue bakal langsung jalan gue bakal mencari apakah benar-benar ada event kemerdekaannya harusnya bendera-benderanya udah ada nih cuy ya di jalan-jalan oke dan kita langsung menemukan bendera merah putih guys wadaw ya walaupun tadi di Monas kita tidak menemukan apa-apa ya tapi disini akhirnya kita menemukan bendera merah putih ini cuy ya sebagai tanda bahwa ini adalah event kemerdekaan let's go guys oke gue senang banget cuy karena akhirnya gue menemukan sesuatu yang berbau merah putih dan disamping kiri kanan kita juga ada bendera-bendera guys ya let's go teman-teman disamping kiri ada bendera merah putih lagi nah ini gue gak tau kalau kita mau nemuin panggung yang ada panggung kemerdekaan itu dimana gue gak tau ya teman-teman ya tapi semoga aja gue bisa nemuin lah ya yang pasti disini untuk event kemerdekaannya udah dimulai dan bisa kalian lihat udah ada bendera-bendera merah putih yang bisa kalian temukan di kota-kota yang ada di busit teman-teman ya jadi kalian masih mainin langsung aja busitnya kalian sendiri ya dan disini gue gak tau nih gue harus kemana dan gue sih pengennya lebih rame lagi dari ini jadi ya seperti itulah teman-teman untuk di kota Palopo ini gue belum menemuin sesuatu yang sangat spesial gitu ya untuk event kemerdekaannya ini guys tapi sepertinya karena hp gue udah mulai panas jadi gue bakal pake bus ori busit aja untuk menjelajah lagi untuk mencari event-event kemerdekaan di busit versi 4.3 guys sekarang kita lagi ada di Bandung teman-teman dan disini untuk pintu keluar dari terminal Bandungnya juga udah ada bendera-bendera merah putihnya dan di jalanan juga udah banyak banget bendera merah putih yang bisa kita lihat cuy gokil 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 teman-teman semuanya ya dan bisa kalian lihat tuh ada yang bentuk umbul-umbul dan ada yang bentuk strip juga jadi banyak lah pokoknya ya untuk bendera-benderanya tapi gue belum tau nih tempat-tempat yang spesial gitu yang bisa lebih rame di busit versi 4.3 ini dimana kalau kalian tau kalian bisa langsung aja kasih tau gue di kolom komentar guys ya let's go teman-teman kalian kasih tau gue di kolom komen bang kesini bang disini banyak ini bang disini banyak ini bang ada bangunan ini bang spesial kemerdekaan bang kalian bisa kasih tau gue di kolom komentar ya teman-teman ya soalnya disini gue gak terlalu tau gitu cuy oke jadi mungkin ya itulah ya gue masih penasaran sih sebenarnya sama yang di Monas nanti gue bakal cek lagi yang di Monas beneran udah aktif atau enggak nih soalnya tadi gue cek belum ada bendera-bendera merah putih ya di Monas ya oke guys karena gue masih penasaran ya sama event kemerdekaan yang ada di Monas ini ya gak sesuai sama reviewnya dong ya yang ada di videonya sama Leo itu waduh kok gak ada disini bendera-bendera merah putih di Monas ini mana woy dan panggung kemerdekaan yang ada di Monas yang dikasih lihat ke kita itu dimana disini teman-teman ya tidak ada sama sekali cuy ya jadi gue agak kecewa disini ternyata gue dibohongi guys ya sama maleo atau gue yang gak nemuin aja ya kalian gimana kalian bisa kasih tau gue di kolom komentar apakah kalian juga gak nemuin apa-apa di Monas ini seperti yang ada di videonya maleo kalau kalian mengalami hal yang sama ya semangat lah teman-teman ya mungkin segitu aja dulu cuy untuk video kita kali ini kalau kalian suka videonya jangan lupa like komen dan subscribe dan kalau kalian punya saran bang disini bang ada banyak event-event kemerdekaan bang ada banyak bangunan disini bang yang berbau kemerdekaan nah kalian bisa komen aja di kolom komentar sampai jumpa di next video bye-bye semuanya cuy